Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning all Are you ready to study today? Okay, today we are going to talk about song Can you see the pictures? Who are they? Okay, good They are some singer Okay, in this meeting I want to explain to you about definition The purpose, language features And generic structures Of the song What is a song? What is the purpose? How the language features? How the generic structure? Okay, now start from definition Sound is a composition of tune or voice In sequence, combination and temporal relation To produce a musical composition That has unity and continuity United Jadi Lagu adalah Sebuah komposisi Atau gubahan Gubahan seni nada Atau suara Dalam suatu urutan kombinasi Dan hubungan temporal Biasanya diiringi dengan alat musik Untuk menghasilkan gubahan musik Yang mengandung kesatuan Dan kesinambungan Yaitu definisi dari lagu Next, purpose What is the purpose? Purpose itu tujuan Songs are used to express feeling And idea in an entertaining world Songs can be used to deliver Social criticism The moral values are hidden in the lyric Lagu merupakan salah satu cara Untuk mengekspresikan emosi dan perasaan Dengan cara yang menyenangkan Lagu juga dapat menjadi media Untuk menyampaikan kritikan Tentang situasi yang ada di masyarakat Moral value Atau amanat Biasanya tersirat Dalam lirik Yang dibuat Penulis lagu Kalau di dalam soal Purpose itu Biasanya pertanyaannya What is the purpose? Atau What is the social function? Of the song? Kalian bisa jawab Berarti The purpose of the song is to entertain Atau To amuse With the song Okay Next Language features Language features Dari segi kebahasaan Ciri-cirinya ada Metaphor Comparing to things that are not alike suggest That they actually have something in common Sekilas memang kedua hal yang dibandingkan tidak berkaitan Tetapi sebenarnya ada kesamaan Jadi disini menggunakan Metaphor Next Simili Comparing to things using like or as Membandingkan dua hal menggunakan like atau as Kalau yang tadi Membandingkan hal-hal Yang tidak sama Okay Next Hyperbole Hyperbole A dramatic language Big exact generation Usually With humor Apa itu Hyperbole? Okay Hyperbole adalah Sesuatu hal yang digambarkan secara berlebihan Terkadang menggelitik karena terlalu berlebihan Jadi biasanya Lagu itu menggunakan kata-kata yang berlebihan Next Personification An object appear like a person Ada disini personifikasi Jadi sebuah benda muncul seperti seseorang Jadi diibaratkan sebagai seseorang Perulangan bunyi suara yang terdapat di awal setiap kata Itu adalah dari segi kebahasaan Jadi ciri-ciri sound dari segi kebahasaan Language feature itu dari segi kebahasaan Okay Structures Susunan Susunan dari lagu Yang pertama ada intro Kemudian Force Ada Refrain Chorus Bridge Koda Intro yaitu bagian awal lagu Yang biasanya belum didengar suara penyanyi Hanya instrumennya saja Kemudian kalau Force Ba'it Bagian pengantar ke chorus Kalau refrain Refrain itu peralihan dari force ke chorus Chorus sendiri adalah bagian inti Biasanya yang paling mudah diingat Bridge Bridge itu penghubung chorus ke chorus selanjutnya Ataupun ke koda Koda adalah bagian penutup lagu Jadi harus kalian ingat Bahwa Di dalam sebuah lagu Susunannya ada intro Force Refrain Chorus Bridge Dan ada koda Okay This is the example Ini judul lagunya Uninvited Mungkin sudah kalian Dengar Sudah pernah kalian dengar Ada Disitu ada bagian intro Ada force Chorus Force lagi Intro Chorus Dan Force Okay I think this is the end of my explanation Thank you and good luck I think